9 Hal Tentang Hantu Pocong Yang Perlu Kamu Ketahui Siapa yang tidak takut sama hantu pocong? Pocong itu sudah dikenal sebagai hantu khas Indonesia. Hantu yang berbalut kain putih, ibarat seperti guling yang ada mukanya. Terlepas dari itu semua, ternyata ada 9 hal tentang pocong yang perlu kamu ketahui. Antara percaya dan tidak percaya, untuk mengenal lebih dekat. Siapa tahu suatu saat kamu ketemu di jalan, atau malah kamu lihat hantu ini di sekitar rumah. Inilah 9 hal tentang pocong yang perlu diketahui. Yang pertama, hantu pocong adalah perwujudan makhluk halus, bukan jilmaan dari orang yang sudah meninggal. Kamu pasti sudah paham, bahwa orang yang sudah meninggal, ruh atau arwahnya itu punya alamnya sendiri, sesuai kepercayaanmu masing-masing. Nah, hantu pocong itu sudah tentu bukan penampakan dari mereka yang sudah meninggal, terlepas dari rumor lupa dilepas ikatannya, atau karena mati penasaran, atau masih punya urusan dan lain-lain. Hantu pocong itu merupakan perwujudan dari makhluk halus, yaitu jin atau setan atau apapun istilahnya, yang berdandan seperti itu. Jadi kalau kamu ketemu dengan hantu pocong, itu bukanlah orang yang sudah meninggal yang kamu kenal. Tapi setan yang menyamar, jadi tidak perlu disapa. Yang kedua, hantu pocong adalah tipe setan satu lawan satu. Jadi, hantu pocong akan menampakkan diri kalau kamu sedang sendiri, kamu perlu lebih menjaga diri, ketika hantu pocong sedang berusaha berkenalan dengan kamu. Hantu pocong akan pergi, jika kamu menemukan bantuan orang banyak. Namun, inilah yang perlu kamu pelajari sifat positif dari hantu pocong, tidak main keroyokan, tapi satu lawan satu. Yang ketiga, hantu pocong baunya busuk dan suka meniupmu dari belakang, kadang meludah. Pengakuan dari beberapa orang yang beruntung yang pernah bertemu dengannya, adalah baunya busuk. Dalam jarak beberapa meter, baunya cenderung seperti minyak-minyak tertentu, tapi begitu dekat, beh. Kayak bau bangkai, kalau kamu tidak menyadari tanda itu, ia suka meniupmu dari belakang, dengan nafas yang tidak beda jauh sama kamu waktu bangun pagi. Ia juga suka cari perhatian dengan meludah, yang kebanyakan orang mengira mereka sedang dikencingin cicak atau serangga. Yang keempat, hantu pocong juga sering menjadi sosok penjaga sebuah tempat, atau juga sering dijadikan sebagai penglaris usaha. Untuk kamu yang pernah mempertanyakan, kenapa sebuah warung makan bisa laris tidak wajar, padahal makanannya juga tidak enak rasanya, mungkin kamu salah satu orang yang tidak termakan jejampiannya si hantu pocong. Baguslah, karena memang ada beberapa penjual makanan yang menggunakannya sebagai penglaris. Selain itu, hantu pocong juga digunakan di beberapa tempat sebagai penjaga, misalnya di bagian gedung kampus tertentu, atau di daerah terlarang, atau di tempat-tempat wisata yang sering digunakan untuk berbuat mesum. Kalau ada yang hendak berbuat aneh-aneh di tempat tersebut, siap-siap disambut sama si penjaga. Makanya jangan bandel. Yang kelima, hantu pocong identik dengan tempat sunyi, tempat lembab dan tempat-tempat yang lebat dengan tanaman, terutama pepohonan pisang. Memang seperti itulah tempat kesukaan hantu pocong, sunyi lembab, kadang juga sungai yang kotor. Tanaman lebat seperti pohon pisang. Tidak ada asiknya bagi kamu untuk main-main ke tempat seperti itu. Sudahlah, biarkan hantu pocong sendiri. Yang keenam, hobinya mengetuk pintu rumah dengan kepalanya. Beberapa pengakuan menyatakan bahwa pintu rumah atau apartemen, atau bahkan kamar tidur, biasanya diketuk di atas jam 1 atau jam 2 malam dengan suara yang sangat keras. Ya, saking keras suaranya dengan tipe bunyi berdebam-debam, bukan seperti suara diketuk, tapi lebih mirip digedor-gedor, kayaknya bukan dilakukan pakai tangan, pakai apalagi coba kalau bukan kepala. Tahu sendirikan, tangan pocong terbungkus rapat di balutan kain kafan. Yang ketujuh, jangan menatap matanya. Informasi yang beredar di masyarakat, menatap mata hantu pocong apalagi dalam jarak dekat itu bisa fatal. Katanya mata hantu pocong efeknya bisa membekukan badanmu, bukan beku dingin, tapi menjadi kaku susah bergerak. Entah itu karena memang kemampuan mistisnya, atau bisa jadi juga reaksi psikologis orang yang melihatnya, tidak usah salah tingkah, apalagi mencoba melihat matanya. Kalau lihat hantu pocong, bersikaplah biasa saja. Yang kedelapan, apakah hantu pocong cuma bisa melompat? Jangan salah, hantu pocong tidak cuma bisa melompat-lompat. Selama ini masyarakat mengira hantu pocong berpindah tempat dengan cara melompat-lompat, seperti yang digambarkan di dalam sebuah film. Harus diakui, penggambaran hantu pocong yang tubuhnya terikat tali dari ujung kepala hingga kaki, dan hanya menampakkan wajah seramnya saja, sudah dipastikan orang yang membayangkannya, si hantu ini berjalan dengan cara melompat. Meskipun hingga kini belum ada pembuktian, bagaimana cara hantu pocong berpindah tempat, tapi mitos menguatkan, bahwa hantu pocong berjalan dengan cara melayang-layang. Atau bisa jadi dia melompat sambil melayang, yang sekali lompat jaraknya bisa jauh. Yang kesembilan, tidak usah sok berani dengan berbekal doa, terus mau hadapin dia. Oke lah, kalau kamu percaya bahwa hantu pocong itu salah satu bentuk setan, atau jin, kemudian kamu sudah siap bertemu, dengan berbekal doa panjang sebagai senjata. Eh tiba-tiba kamu melihat betulan, jangan coba-coba menantang untuk mendekati dan menyerangnya dengan doa, alih-alih hantu pocong, kalau ternyata itu orang yang ngeprank atau orang yang niat berbuat jahat bagaimana. Sudahlah, jauhi hal-hal yang bisa membahayakan diri sendiri. Jadi, tanpa perlu berusaha PDKT dengan pocong langsung kamu sudah lebih mengenalnya dari sini. Simple kan? Biarkan pocong sendiri, gak usah diganggu-ganggu. Dia sudah cukup lelah dengan ketenarannya di jagad dunia kemistisan Indonesia, jadi perlu waktu untuk sendiri. Jangan bikin dia marah atau bikin PHP dengan memanggil dia, tapi dijadikan teman pun tidak. Selamat bermimpi bertemu dengannya. Terima kasih.